Berlibur adalah salah satu kegiatan refreshing yang bisa menghilangkan jenuh. Apalagi di masa pandemi ini, berlibur adalah pilihan yang tepat untuk melepas semua rasa jenuh ketika di rumah dan bekerja. Berikut adalah 5 tempat wisata yang ramai dikunci saat pandemi. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Yang pertama Pantai Paretengiri, Bangka Belitung Pasti diantara kamu sudah pernah menyaksikan film populer Laskar Pelangi yang berlatar di Pulau Belitung, bukan? Selain alur ceritanya yang menarik, lokasi film ini juga banyak menyita perhatian penonton. Berbeda dengan pantai lain pada umumnya, Paretengiri memiliki struktur pantai yang landai dengan air laut berwarna hijau toska serta pasir putihnya yang lembut. Ombak di pantai ini juga tenang sehingga menjadi salah satu alasan yang menarik bagi wisatawan yang senang berenang. Tidak hanya berenang, kamu juga bisa menikmati aktivitas memancing, parasailing, menyelam, snorkeling, dan masih banyak lainnya. Yang kedua Candi Borobudur, Jawa Tengah Salah satu ikon wisata budaya Indonesia yang mendunia lainnya adalah Candi Borobudur. Sebagai Candi Buda terbesar di dunia dengan luas takturan dari 123 x 123 meter. Candi yang dibangun pada masa kerajaan Mataram puno ini merupakan warisan budaya dan sejarah Indonesia yang terkenal akan arsitektur yang memukau. Setiap tahunnya, tak cuma wisatawan domestik tetapi banyak juga wisatawan asing yang tertarik untuk menamati keindahan dari Candi Borobudur. Berbagai relief yang menceritakan mengenai berbagai ajaran dalam agama buda dan perjalanan hidup sudah tak jauh utama hingga mencapai pencerahan sempurna bisa terpertemukan di tempat wisata favorit asal Indonesia ini. Candi Borobudur sendiri memiliki total tak kurang dari 504 arca buda dan 2672 panel relief pada dinding-dindingnya. Menakjubkan sekali bukan? Yang ketiga Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Selain terluas, danau ini juga termasuk salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 450 meter. Raja Ampat atau Empat Raja merupakan empat pulau indah yang merupakan penghasil lukisan batu kuno. Empat pulau utama yang dimaksud adalah Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misau. Nama-nama tersebut berasal dari mitos lokal dari warga di sekitar Pulau Raja. Keindahan dan kemegahan dari objek wisata populer asal Indonesia ini mampu mengundang para wisatawan dari seluruh dunia untuk datang ke sini dan merasakan pengalaman sekaligus pemandangan yang tidak akan terlupakan. Dengan wilayah pulau mencatup hingga 4,6 juta hektare tanah dan laut, kita bisa menemukan 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, serta 700 jenis meluska. Yang keempat Candi Borobudur, Jawa Tengah Salah satu ikon wisata budaya Indonesia yang mendunia lainnya adalah Candi Borobudur. Sebagai Candi Buddha terbesar di dunia dengan luas tak kurang dari 123 x 123 meter. Candi yang dibangun pada masa kerajaan latarang kuno ini merupakan warisan budaya dan sejarah Indonesia yang terkenal akan arsitektur yang memukai. Setiap tahunnya, tak cuma wisatawan domestik tetapi banyak budaya wisatawan asing yang tertarik untuk mengamati keindahan dari Candi Borobudur. Berbagai relief yang menceritakan mengenai berbagai akaran dalam pergama budaya dan perjalanan hidup Siddhartha Jauh Kama hingga mencapai kecerahan sempurna bisa topor temukan di tempat wisata favorit asal Indonesia. Candi Borobudur sendiri memiliki total tak kurang dari 504 harca budaya dan 2672 panel relief pada dinding-dindingnya. Menakjubkan sekali bukan? Yang kelima Danau Tobang, Sumatera Utara Danau dengan keindahan yang tidak tertandingi ini merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria. Danau Tobang sudah lama terkenal sebagai salah satu objek wisata Indonesia favorit yang sering dikunjungi sejak tahun 1980-an lho. Objek wisata Indonesia yang terkenal di dunia ini memiliki luas 1145 km persegi. Di tengah danau terdapat pulau Samosir yang luasnya hampir sebanding dengan negara Singapura. Selain terluas, danau ini juga termasuk salah satu danau terdalam di dunia dengan pengalaman sekitar 450 meter. Terima kasih telah menonton!